Fuji Utami alias Fuji Kegirangan Akhirnya Franz Faisal Beliin Rumah Mewah Semahal Ini Seperti yang kita ketahui Fuji Antti Utami Putri alias Fuji Memamerkan Pencapaian Kakaknya, Franz Faisal Pasalnya Sang Kakak Baru Memiliki Rumah Baru Menyusul Adik-Adiknya Fuji Antti Utami Putri alias Fuji Memamerkan Pencapaian Kakaknya, Franz Faisal Pasalnya Sang Kakak Baru Memiliki Rumah Baru Menyusul Adik-Adiknya Fujianti Utami Putri alias Fuji memamerkan pencapaian kakaknya, Franz Faisal Pasalnya sang kakak baru memiliki rumah baru menyusul adik-adiknya Pada unggahan tersebut tampak rumah dua lantai milik Franz Faisal Bagian depannya ada taman dan parkiran yang cukup luas Selain itu pintu utama diberi penjagaan pintu besi dengan tanaman yang sudah mengelilingi area halaman Rumah milik Franz juga tampak mewah dan elegan dengan perpaduan warna putih dan coklat Sebelum Franz, kakak ketiga Fuji yakni Fadli Faisal juga sempat membeli rumah yang tak kalah mewah Berbeda dengan Franz, Fadli sempat memamerkan rumah barunya di akhir 2023 Rumah tersebut kental dengan gaya Amerika dengan hiasan mirip cerobong di bagian atapnya Rumah Fadli juga dihiasi taman dengan dua lantai Jika milik Franz berwarna putih coklat, makan punya Fadli terlihat monokrom dengan warna putih dan hitam Sementara itu, meski sebagai anak bungsu Fuji menjadi orang pertama yang membeli rumah Hunian milik perempuan 22 tahun itu terlihat paling besar dan mewah di antara kedua kakaya Pada Desember 2022 lalu, rumah mewah bergaya modern klasik milik Fuji itu dijual seharga Rp 9 miliar hingga Rp 13 miliar Rumah yang senilai Rp 13 miliar itu memiliki luas tanah 500 M dan luas bangunan 550 M Sedangkan, untuk rumah seharga Rp 9 miliar memiliki luas tanah 327 M dan luas bangunan 400 M Fuji sendiri membeli rumah miliaran tersebut kalau usianya masih 20 tahun Selain itu Fujianti Utami mengungkapkan perasaannya usai ditipu oleh ex-manajernya, Batara Ageng Akhirnya Batara telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan penggelapan dana Rp 1, 3 miliar Diketahui sebelumnya Batara telah menggelapkan dana dari pembayaran 21 hasil pekerjaan Fuji Batara menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Padahal, Fuji menganggap Batara seperti keluarganya sendiri sehingga ia mengaku sangat kecewa dengan aksi ex-manajernya ini Fuji juga mengaku selama perjalanan hidupnya, ia baru merasakan sakit hati paling dalam atas tindakan Batara tersebut Paling nyakitin dan paling sakit, dia sih, tulis Fuji dalam Instagram story pribadinya Fuji Underskoran Bahkan tidak segan-segan Fuji membagikan ulang fotonya saat di tahun 2022 yang memperlihatkan matanya sangat sembab karena terus menangis Fuji mengingat masa lalunya yang terus bekerja dan menangis hingga mentalnya rusak karena ulah Batara Sampai jumpa di video selanjutnya